ya betul tapi sekarang ini faktor jenis itu mulai ditinggalkan karena ada teori yang dulu orang tidak tahu itu yang namanya epigenetik jadi gen-gen seseorang itu bisa berubah bisa berubah kalau dibuat dalam kondisi yang lebih baik misalnya gini ya dulu orang tuanya itu tinggal di desa sehingga ya tinggi badannya cuma segitu ya begitu dia tinggal di kota yang dengan akses makanan lebih baik pendidikannya lebih baik dia tinggal di tempat sanitasi yang lebih baik anaknya akan lebih tinggi dari bapaknya karena dia dalam kondisi yang berubah jadi faktor-faktor membuat gen yang tadi yang seperti bapaknya itu ibunya itu bisa berubah sehingga ini yang disebut orang kondisi epigenetik yang faktor-faktor epigenetik itu dipengaruhi diberikan perlakuan sehingga anak ini akan tumbuh lebih baik dari orang tuanya gitu ya sehingga sekarang ini kalau kita lihat di kota-kota besar umumnya anak-anak itu lebih tinggi dari bapak ibu beda dengan di desa di desa itu karena kondisinya masih seperti itu sekarang boleh ditinggalkan kalau toh kita sudah tidak semua juga akan melikuti garis pertumbuhan yang sama ada garis-garis pertumbuhan yang berbeda-beda tapi lingkungan menjadi sangat penting bukan lagi faktor genetik kalau anak-anak itu mendapat lingkungan yang tepat dia akan tumbuh lebih baik dari yang tentu orang tuanya atau generasi sebelumnya jadi sekarang di Jepang di Jepang ini sekarang kan anak-anak itu tinggi-tinggi semua sekarang ya kalau orang bilang Jepang itu kate ya pendek dan itu genetik tentu dia tidak akan melihat kondisi Jepang yang seperti saat ini termasuk Korea Selatan mereka tinggi-tinggi ya kata-kata seperti ini saya kira seperti itu sampai jumpa di video selanjutnya